Intro Tidak banyak kalian ketahui tentang negara maju seperti Swiss Banyak kalian menganggap negara Swiss adalah negara yang bersih dan pemandangan yang sangat indah Tidak semua terlihat bagus, itu tidak memiliki latar yang buruk ya sob Inilah sisi kelam dibalik negara yang terlihat bersih dan indah Ini tiga sisi kelam kehidupan di Swiss Swiss adalah salah satu negara maju di Eropa yang terkenal dengan sejumlah keunggulannya Yaitu sebagai salah satu negara paling bersih, teraman dan terindah di dunia Menurut Environmental Permancer Index IPE 2022 Swiss menduduki peringkat 9 sebagai negara terbersih di dunia dengan skor 65.090 Sementara itu, menurut Global Permancer Index IPE 2022 Swiss menempati urutan ke-11 dengan skor 1.357 Namun dibalik kebersihan, keamanan dan keindahan tersebut, Swiss juga memiliki sisi kelam Berikut tiga fakta mengenai sisi kelam Swiss sebagai negara termahal di dunia Dilansir dari berbagai sumber Banyak orang berdarah-darah karena biaya hidup terlampau mahal Swiss terkenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia Dan hal ini membuat banyak warganya berdarah-darah karena harus berjuang demi bisa membayar biaya hidup Berdasarkan data, salah satu database yang membuat peringkat kota-kota di dunia Berdasarkan statistik NUMBEO, pada Januari 2023 6 kota Swiss dari 10 kota di dunia masuk ke dalam daftar kota dengan biaya hidup termahal di dunia 6 kota tersebut adalah Basel, Zarik, Lausin, Zag, Berd, dan Guineva Meskipun rata-rata pendapatan masyarakat Swiss adalah 66,567 USD atau sekitar 996,5 juta Kurs Rp 14,970 USD per tahun Gaji tersebut dinilai sebagai angka yang pas-pasan akibat tingginya biaya hidup di negara itu Salah satu biaya paling besar yang dikeluarkan oleh penduduk Swiss adalah biaya sewa rumah Menurut Internation ORG, rata-rata harga sewa rumah di Swiss adalah 2.000 CHF atau sekitar 32 juta Kurs Rp 16,230 per CHF per bulan Harga tersebut dibanderol untuk apartemen dengan satu kamar tidur Selain itu, berdasarkan data budget direct pada 2021 Swiss tercatat sebagai negara dengan rata-rata biaya masuk tol termahal di dunia Yaitu Rp 26,52 USD atau sekitar Rp 397.000 Banyak anak muda mewarisi utang asuransi Setiap orang di Swiss, tanpa terkecuali, wajib membayar iuran asuransi, kesehatan Namun malangnya hal ini banyak memberatkan warga Bahkan seseorang akan dianggap memiliki utang dan akan terus ditagi jika tidak membayarnya Dilansir dari Swiss Info, biaya asuransi kesehatan wajib di Swiss rata-rata meningkat hingga 6,6% pada 2023 Angka kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2010 Rata-rata premi asuransi di Swiss akan meningkat menjadi 335 CHF atau sekitar Rp 5,4 juta per bulan Bagi orang dewasa Biaya premi asuransi per bulannya adalah Rp 397 CHF atau sekitar Rp 6,4 juta Menurut laporan salah satu media Swiss, Lee Neus Seseorang yang telah berusia 18 tahun sudah diwajibkan untuk membayar asuransi Bila ada orang tua yang tidak membayar asuransi Maka tagian akan dialihkan kepada anaknya yang telah berusia 18 tahun Salah satu perusahaan asuransi di Swiss mengaku secara otomatis akan memberikan peringatan pembayaran Dan mengejar secara hukum kepada orang berusia 18 tahun bila mereka tidak membayar asuransi Salah satu ahli hukum di Swiss, Claudia Odemar Mengungkapkan bahwa banyak anak-anak muda di Swiss yang mewarisi dan harus menanggung utang asuransi orang tuanya Tidak tanggung-tanggung, utang-utang tersebut umumnya bernilai Rp 10,000 CHF atau sekitar Rp 162 juta hingga Rp 24,000 CHF atau sekitar Rp 389 juta Ketika seseorang memiliki utang, hal itu bisa menghalangi dia untuk mendapatkan pekerjaan hingga menyewa rumah Banyak lansia tinggalkan Swiss karena tak sanggup dengan biaya hidup yang tinggi Di Swiss, selain asuransi kesehatan, setiap warga negaranya juga diwajibkan untuk membayar iuran asuransi yang cukup tinggi untuk memperoleh tunjangan pensiun di hari tua Mengutip laman CHCH, besar tunjangan yang akan diterima oleh pensiunan adalah Rp 1,225 CHF atau sekitar Rp 19,8 juta sampai Rp 2,450 CHF atau sekitar Rp 39,7 juta per bulan Untuk memperoleh biaya pensiun maksimum Rp 2,450 CHF, maka seseorang harus memiliki rata-rata pemasukan sekitar Rp 86,40 CHF atau sekitar Rp 1,3 miliar per tahun Semakin tinggi gaji dan kontribusi asuransi seseorang, semakin tinggi pula dana pensiun yang akan diperoleh Meski sudah bayar iuran asuransi, tetap saja tunjangan hari tua yang diterima lansia tidak cukup untuk membiayai hidup mereka Karena itu, banyak lansia yang akhirnya meninggalkan Swiss dan pindah ke negara lain dengan biaya hidup yang lebih murah Terima kasih telah menonton!